Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aisyah, selama ini kita sering mendengar bahwa hawa adalah pengguda Adam Benarkah hawa itu pengguda Adam? Benarkah hawa menjadi penyebab Adam memakan buah kuldi kemudian jatuh tersungkur di bumi? Jadi sahabat Aisyah, sesungguhnya di dalam Islam yang sudah tertera di dalam Al-Quran Kedudukan Adam dan Hawa di hadapan Allah itu setara Adam dan Hawa bersama sebagai aktor dalam kisah penciptaan manusia Bahwa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran adalah humah Yang artinya mereka berdua terlibat secara aktif dalam proses penciptaan manusia Dari surga sampai mereka turun ke bumi Mereka berdua bersama-sama melakukannya Sahabat Aisyah, di dalam Al-Quran Makna tentang humah ini terlihat jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 35 Bahwa Adam dan Hawa sama-sama mendapatkan fasilitas di surga Hal tersebut ditegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 20, 22, dan 23 Yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa sesungguhnya sama-sama mendapatkan kualitas kudaan yang sama dari syaitan Mereka juga bersama-sama melanggar norma yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Yaitu mereka berdua sama-sama memakan buah koldi Yang kemudian menyebabkan mereka keduanya jatuh tersungkur ke bumi Dan akhirnya ditegaskan dalam Al-A'raf 23 Bahwa mereka kemudian memohon ampun kepada Allah Dan Allah memberikan ampunan atas kesalahan mereka Sahabat Aisyah Laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki kedudukan yang sama dan setara di hadapan Allah Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan Di dalam surat An-Nisa 124 hal tersebut ditegaskan Di dalam surat An-Nisa 124 ayat 2 Allah juga menegaskan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan hukum Sahabat Aisyah Perempuan dan laki-laki sekali lagi adalah setara Yang membedakan di antara keduanya adalah kualitas imannya Takwanya Pengabdian mereka kepada Allah Dan juga amal solehnya Insya Allah Jika nilai-nilai kesetaraan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Maka Islam sebagai rohmatan lil'alamin akan terwujud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!